Bermain Egrang Wah, ternyata egrang gue lebih tinggi dari egrang loh. Tapi aku lebih jaga bermain egrang. Masa? Ayo kita buktiin kalau begitu. Alah, gitu aja udah bangga lubut. Nih, liat gue. Kalian keren, kita suka. Wah, kalian memang jago. Kebetulan. Siapa dulu dong? Gue gitu loh. Ajari aku dong, Tom. Mana bisa kalian main egrang? Susah mainnya. Pasti kalian gak bisa. Loh, kalian orang jangan bilang begitu. Kita orang kan belum coba. Betul kamu, Feb. Semuanya kan perlu latihan. Kalian mau gak kasih kesempatan sama Diva dan Feby untuk berlatih? Ah, sudah deh. Kalian pasti gak bisa. Ini sulit banget. Ayolah, Tom. Biarkan kami mencoba dulu. Ya, gak apa-apa deh. Sini aku pinjami egrangku. Beneran, Put? Iya, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya aku dan Tomi mau main bola dengan egrang. Hati-hati, Diva. Iya, tenang saja, Feb. Beta pasti bisa. Jangan mau kalah, Feb. Buka lo lucu banget waktu jatuh tadi, Feb. Iya, Diva juga tadi waktu jatuh lucu banget. Masa temennya jatuh malah diketawain. Lo juga mau coba, Put? Iya, siapa takut? Sakit ya, Pus? Iya, tapi aku gak apa-apa. Kau cuma kaget. Susah kan? Dibilangin juga. Sini egrangnya. Kalau dijatuhin terus, bisa rusak nanti. Kalau baru nyoba sekali, mana kami bisa? Ah, lain kali saja deh. Aku sama Tomi mau main bola dulu nih. Iya, kalian main apa, Ke? Kalian main yang lain saja. Iya, pelit sekali, si Putu ya. Iya, Beta tidak suka. Nih, rasakan tenanganku. Mereka nyebelin banget ya, Feb. Iya, Beta tidak suka. Padahal kalau kita latihan terus, kita pasti bisa. Tapi di mana kita dapetin egrang itu? Kalian kok cemberut? Ada apa? Putu dan Tommy gak mau minjemin egrang, Be. Iya, padahal kami mau belajar. Wah, egrang itu mainnya susah loh. Harus lajan berlatih supaya bisa. Iya, Be, bagaimana kami bisa berlatih kalau kami gak punya egrang. Kalau Beb gak sibuk, nanti Beb bikinin ya. Tapi Beb harus nyiapin kelapa buat ibunya Mona. Ada pesanan nasi kuning banyak. Tapi tenang aja, nanti Beb bikinin. Hmm... Sudah, kalian jangan sedih. Main aja yang lain ya. Iya, betul kata Beb. Main yang lain aja. Main apa, Pus? Ya terserah kalian, yang penting seru. Beb tak pulang aja. Udah males main. Kok gitu, Feb? Beb tak capek. Dadiva, bisa kita main lagi ya? Ya, Febby pulang deh. Kita sendirian deh, Pus. Kalian mau mainan yang asik? Ya maulah, Be. Oh, kalau begitu kalian ambil tali di warung sana. Ada di meja Beb, ya? Emang mau bikin mainan apa, Beb? Sudah, ambil saja talinya. Beb bikinin mainan ya. Yang ini, Beb? Iya, betul. Sini, Beb ajarin bikin mainan ya. Tempurung kelapa ini kita lubangi tengahnya. Nah, seperti ini. Kayu kecil ini fungsinya supaya tali nggak bisa lolos dari lubang. Pada tempurung kelapa yang lain, panjang talinya sesuaikan dengan tinggimu. Segini kayaknya cukup, eh. Ujung tali satunya diikat ke tempurung satunya. Begini. Ikatkan talinya pada kayu kecil. Nah, sudah jadi. Sudah kuat ikatannya, coba lihat. Apaan tuh, Be? Itu namanya sendal tempurung kelapa. Cara mainnya gimana? Hmm, caranya gampang. Masukkan tali itu di antara jempolmu. Kayak kalau kamu mau pakai sandal. Oh, susah. Pegang talinya. Saat kamu melangkah, angkat talinya. Nah, begitu. Asik, kan? Ini asik, Beb. Kayak main egrang, cuma lebih kecil. Beb, tempurung kelapanya masih. Masih banyak. Diva bikin lagi ya? Iya. Buat Feby dan Mona. Iya, gampang. Asik. Wah, kamu ternyata cepat belajar ya, Diva. Bagus. Terima kasih, Be. Feby, nanti setelah ganti baju ke lapangan ya. Ada apa? Ada deh, pokoknya ke lapangan ya. Da, Feby. Mana nih, Feby? Kok lama banget ya? Sabar. Mungkin disuruh mamanya makan dulu. Hai, Diva. Hai, Pupus. Maaf terlambat. Tadi makan dulu. Kalau tidak, dimarahi mama. Oh, iya. Kamu kan kalau makan lama ya. Apa itu yang kamu bawa? Ini sandal tempurung kelapa. Cara mainnya kayak gini. Nah, gini nih. Kayak main egrang. Boleh aku coba, Fe? Ambil aja tempurung satunya. Itu buat kamu, Ku. Wah, terima kasih. Hore. Ayo, ikutin gerakanku. Maju tiga langkah. Ke kanan dua langkah. Ke kiri dua langkah. Depan belakang satu langkah. Bisa tidak? Bisa. Aku ikut juga. Mainan mereka asik juga ya, Put. Kita pinjem yuk. Bosen main egrang terus. Kalau nggak boleh gimana? Malah coba dulu aja. Diva, kami boleh nggak pinjem mainanmu? Kayaknya asik deh. Boleh nggak ya? Sebentar aja. Nanti lu boleh pinjem egrang gue deh. Beneran. Bener, kita tukeran. Oke deh, ini ambil. Ya, Put. Sia, satu, dua, tiga. Kita bantu. Terima kasih, Feb. Lihat, aku bisa. Ayo giliran kamu, Feb. Aku pegangin. Hai, teman-teman. Ikutan dong. Hai, Mon. Kamu mau belajar main egrang. Sini aku pegangin. Nggak deh kalau main egrang. Takut jatuh. Kalau kayak punya Tommy, aku mau. Aku buat satu kok untuk kamu. Tuh, ambil aja. Aduh, pecah. Gimana dong? Aduh, Timon. Paaf ya, jadi rusak. Apa-apa kok, Mon. Kalau gitu aku duduk aja deh sambil lihat kalian main. Akhirnya Beta bisa juga main egrang. Hihuy. musim panas ini akan berakhir dalam satu tahun di negara kita ada pergantian dua musim yaitu musim panas dan musim hujan jadi selama enam bulan kita akan merasakan musim panas ya bu guru kok lama banget sih ibu menjelaskan biar kalian semua tahu itu semua anugerah dari Tuhan jadi kalian jangan mengeluh ya kita syukuri semua yang diberikan pada kita iya bu guru panasnya hari ini gak tahan jadi gak bisa tidur siang nih kok kamu gak tidur siang? panas banget pus aku gak bisa tidur iya hari ini emang panas banget enaknya ngapain ya pus? nonton tv sambil minum jus aja biar segar ide bagus pus tapi kan buah di kulkas habis dimana mau buat jus? ya kok habis sih? kita main ke pos aja yuk pus bener diva yuk kesana ayo wah panasnya iya kan segalanya supaya tidak bingung sebab di gunung tidak ada toko Mona apalagi warung makan mana ada? ih pupu nyindir aku ya ayo bersiap-siap sudah mulai gelap lalu serigala yang menyamar itu menyergap si gadis kerudung merah wow si gadis merah berhasil lolos dan serigala itu mengejarnya serigala itu berhasil memojokkan si gadis berkerudung merah dan si serigala mulai mendekat dan ah udah ceritanya diva serem masa serem sih? habis kita kan ada di luar rumah jadinya serem banget shhh kayang denger gak? apa pos? aku gak denger apa-apa makanya diam semua dengerin ah ih serem ayo kita lihat keluar kak tuh suaranya makin dekat aku disini aja ayo sama-sama gak apa-apa jangan takut